Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prasujo Saya disini akan meresum Jurnal saya yang berjudul Strategi Media Relations PT Telekomunikasi Indonesia TBK Untuk meningkatkan citra perusahaan Disini penulisnya Yaitu Saudari Farida Siti Solika Oke kita masuk pembahasan Disini kita masuk urgensi penelitiannya Urgensi penelitiannya ini Adanya Media Relations Pada perusahaan yaitu untuk menjalin Relasi dengan media Guna mengetahuin kondisi pasar dan audiens Inti kegiatan public relation Adalah berkomunikasi hal ini Dikarenakan wartawan dan media Masa mempunyai Keterkaitan yang erat dalam kegiatan Public relation Wartawan yang berada di lapangan merupakan Perwakilan dari media Sedangkan media masa adalah sebuah institusi Yang memberikan dan bertukar Informasi dengan audiens Kita masuk pembahasan yang kedua Yaitu metode penelitian Jenis penelitiannya ini Menggunakan pendekatan kualitatif Sebab pendekatan kualitatif Mampu menjelaskan fenomena Yang belum diketahuin Dan dapat memaparkan Wawasan mengenai Sesuatu yang baru sedikit diketahuin Dan dapat memberikan rinciannya Yang komplek Subjek penelitiannya ini Penelitian ini menentukan objek Penelitian pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK Defisi Regional 4 Wilayah Jateng Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Teknik pengumpulan data Penelitian ini menggunakan Wawancara semi terstruktur Dimana peneliti bertindak Sebagai pewawancara Mempunyai daftar pertanyaan tertulis Teknik analisis data Analisis data dalam penelitian ini Adalah analisis dalam metode Data model Mayles Dan Huberman Yang didalamnya terdapat Tiga jenis kegiatan berupa Yang pertama itu ada reduksi data Yang kedua itu ada model data display Yang ketiga itu penarikan atau verifikasi Hasil penelitiannya Jalur koordinasi Pemberitaan pada PT Telekom Regional 4 Menggambarkan tentang proses koordinasi Atas informasi yang akan disampaikan Melalui pemberitaan ke media Baik website Website perusahaan Maupun media masa Khusus media cetak Informasi yang akan dimuat ke media masa Menyangkut pemberitaan di ruang lingkup PT Telekom Regional 4 Dan WITEL Harus didistribusikan ke manajer Parel defisi Regional 4 Terlebih dahulu Kesimpulannya disini Sedangkan dalam penelitian ini Strategi media relation Untuk meningkatkan citra perusahaan Memberikan manfaat yang membuahkan Jalinan hubungan yang baik Antara public relation Dengan wartawan Sehingga memperlancar Koordinasi antara public relation Dengan wartawan Dalam memberikan informasi Seputar Keluhan pelanggan Telkom Pada rubrik Saat pembaca Surat pembaca maaf Koordinasi ini Mampu meminimalisirkan Pemberitaan negatif Tentang Telkom Baiklah Mungkin hanya itu saja Yang dapat saya Sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Saya akhirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh